di video kali ini teman-teman saya akan bikinkan bagaimana sih cara bikin power supply simetris ya teman-teman kalau di video saya sebelumnya itu bikin power supply non simetris dengan tip 785 ya yang outputnya nanti 5V sedangkan yang ini ada di 7815 atau outputnya nanti ya 15V bisa disupply untuk arus utamanya tentu 18V nanti akan keluarnya 15V teman-teman caranya sama nanti teman-teman kalau mau mengganti dengan caranya dengan simetris itu sama teman-teman hanya berbeda hanya di tipnya ya kalau teman-teman ingin menggunakan 12V teman-teman bisa 7812 sama 7912 maka outputnya akan 12V tapi ini sini akan menggunakannya 15V sama caranya untuk simetrisnya sama teman-teman nah ini sepertama-tama saya akan apa saya jelaskan teman-teman jadi ini simetris itu harus wajib menggunakan dua elko ya dua elko jadi nggak bisa satu elko kalau di video saya sebelumnya kan cuma satu elko ya disini saya menggunakan dua buah elko ya teman-teman ini saya menggunakan dua buah elko yang itu 50V volt 2200 ya teman-teman emang disini agak sedikit mahal elko nya teman-teman ya disini itu agak sedikit mahal elko nya teman-teman nah ini sama yaitu sama ya tuh 50V dan juga 2200 ya teman-teman teman-teman bisa lihat merknya apa nanti teman-teman kalau mau beli silahkan di apa ya di offline juga ada di tombolnya juga ada dan yang kedua menggunakan tip 7815 ya ini teman-teman bisa lihat ya 7 7 8 15 disini ada menggunakan tip 78 15 dan sama pasangannya 7 8 7 9 15 ya sorry 7 9 7 9 15 dan saya menggunakan dioda break atau saya biasa menyebutnya dioda sisir terserah teman-teman menyebutnya dioda bahkan ini lebih praktis daripada dioda batangan teman-teman teman-teman harus merakit dulu dioda batangan kalau disini sudah terlihat plus minusnya ini adalah plus ini dalam minus dan ini adalah untuk AC nya yang ke trafo teman-teman ya yang ini AC itu di tengah itu untuk trafonya sedangnya adalah plusnya disini ada mennya yang tertuju ke elgo teman-teman nah sebelum proses perakitan proses penyambungan teman-teman saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai 7 8 15 dulu teman-teman nah seperti ini ini sama teman-teman ya jadi ini tuh yang tengah di tengah adalah ground ya di tengah ini adalah ground nya di kiri ini adalah in nya yang benar-benar ini adalah outputnya ya jadi ini adalah output di tengah ground terus di pinggir ini adalah inputnya seperti 7 8 0 5 masih sama terus perbedaannya yang 7 9 ini adalah yang negatifnya teman-teman jadi ini akan berbeda lagi teman-teman di ground nya itu di kaki kiri ini adalah ground nya itu di kaki kiri bukan lagi di tengah ya ground nya di kaki kiri di tengah ini inputnya sedangkan outputnya di kaki kanan teman-teman nanti akan saya jelaskan kembali pada saat juga perakitan teman-teman ya ini adalah ground nya itu di kaki kiri teman-teman ya ini di kaki kiri teman-teman ini ada di kaki kiri untuk ground nya sedangkan di tengah itu ada input sedangkan yang kaki kanan ini adalah outputnya teman-teman ya nah bisa dipayangin ya teman-teman ya nanti akan saya jelaskan kepada teman-teman ya nah ini kalau untuk simetris teman-teman kenapa saya bikinkan yang sebenarnya kalau teman-teman mau beli itu harganya tidak terlalu mahal ya hanya setelah di bawah 25 ada yang 30 juga ada ada yang 40 juga ada teman-teman teman-teman kalau mau beli yang mungkin yang lebih apa ya yang lebih komplit lagi seperti yang saya punya ya yang form mixer teman-teman mungkin bisa pilih yang model seperti ini ini ada yang form mixer yang paling lengkap yang biasa pakai ini lah teman-teman bisa lihat ya kalau mau beli ini dari CKJS produk teman-teman CKJS ini memang form mixer karena lebih komplit simetris ada namun simetris ada teman-teman ya jadi ya oke kita lanjut langsung apa langsung proses perakitannya teman-teman ya nanti akan saya jelaskan step by stepnya juga oke teman-teman saya jelaskan dulu lah ya biar teman-teman bingung ya untuk ini yang 718 juli untuk 718 juli itu masih sama ya dengan TIP 7805 atau 7812 sorry ini 7815 ya sama dengan 7812 ya kaki-kakinya teman-teman sama di tengah ini adalah ground di tengah adalah ground di kaki kiri adalah input di kaki kanan adalah output yang teman-teman ya teman-teman ya di kaki kiri ini adalah input di tengah ini adalah ground sedangkan yang di kaki kanan ini adalah outputnya teman-teman di tengah ini ground pokoknya di tengah ini ground terus di kaki kiri itu input di kaki kanan adalah output teman-teman untuk 7815 mampu 7812 sama teman-teman ya ya teman-teman ya bisa dipahami ya oke saya jelaskan kembali untuk yang 7915 nah ini ada 719 ini adalah negatifnya nantinya teman-teman di kiri ini adalah yang ground ya beda dengan yang tadi di kaki kiri ini ini adalah yang ground di kaki tengah ini adalah yang input di kaki kanan adalah output teman-teman jadi berbeda di kaki tengahnya ini adalah input di kaki kanannya adalah output sedangkan di kaki kiri ini adalah ground berbeda teman-teman ya tapi 7815 sama 7912 sama 7915 sama teman-teman ya jadi ada perbedaan di ground sama kaki-kakinya ya kakinya itu sama tapi perbedaannya groundnya aja berbeda tapi kalau outputnya sendiri itu masih sama di kaki kanan semua teman-teman oke teman-teman kita lanjut ke proses yaitu adalah proses perakitan dulu sebelum ini saya gabungkan kita proses perakitan dulu yaitu untuk simetrisnya dulu ya saya sambungkan saya solder dulu teman-teman bahwa disini sudah terlihat bahwa ini negatif bahwa ini negatif bahwa ini positif positif memang tidak ditulis kalau negatif pasti yang kanan adalah positif teman-teman jadi gak usah bingung lagi teman-teman nah ini negatif akan disambung sama yang positif teman-teman ya ya teman-teman ya nah teman-teman saya jelaskan kembali tenang aja teman-teman ya kita langsung saya akan sambungkan dulu teman-teman sambungkan dulu untuk elko nya teman-teman teman-teman disini adalah proses penyambungan untuk power supply simetris tapi memang belum selesai ini adalah penyambungan antara negatif ke positif digabung jadi satu teman-teman seperti ini teman-teman jadi disini negatifnya nanti disini positif ya nah seperti ini oke langkah selanjutnya saya akan proses penyambungan yaitu untuk diodanya ya teman-teman teman-teman bahwa disini itu sudah terlihat ya disini itu positif dan disini negatif maka akan sampai saya akan ke elko negatif sama elko positif teman-teman ya saya soldar dulu teman-teman ya nah oke teman-teman disini adalah proses penyambungan untuk diodas sama elko ini udah selesai ya teman-teman ya saya hanya tinggal menyambungkan untuk yang transistor 7815 sama 7915 ya teman-teman ini seperti ini teman-teman akan saya jelaskan kembali step by step ini plus dan ini ada negatif ini AC ini dimaksudkan itu adalah yang tertuju ke trafo teman-teman ya disini ada yang tertuju ke trafonya itu disini teman-teman ya disini ada untuk tertuju ke trafonya sedangkan yang ini adalah untuk ke TIP 7815 nya ya teman-teman disini sama ground oke teman-teman ya oke kita langsung aja sambung ke TIP nya ya TIP ini akan saya sambung ke sini teman-teman ya nah oke teman-teman ini adalah proses penyambungannya untuk TIP 7815 sama 719 sudah selesai ya teman-teman hasilnya seperti ini teman-teman ya kurang rapi teman-teman ya jadi ini hanya saya contohkan aja seperti ini oke ini akan saya jelaskan kembali teman-teman ya bahwa yang saya gabung disini ya teman-teman disini ini adalah ground teman-teman tengah disini ground terus yang di TIP 7915 ini groundnya itu di kaki kiri teman-teman terus kita sambung ke ground yang di TIP 7815 di kaki yang paling tengah teman-teman dengan groundnya ini adalah terhubung dengan elko jadi seperti ini teman-teman ya disini adalah elko nya adalah sudah tergabung jadi satu ini di groundnya juga nanti akan tertuju ke trafo jadi dijadikan satu seperti ini teman-teman nah sudah setelah itu teman-teman bisa dipahami ya teman-teman bisa lihat ya nah setelah seperti ini ya teman-teman ya nah oke teman-teman dan sedangkan ini adalah inputnya teman-teman ini inputnya plus yang kaki kirinya inputnya itu disambungkan dengan elko yang plus teman-teman ini adalah elko yang plus disini ini inputnya ini adalah input dari 7815 teman-teman ya ini adalah input 7815 terus nanti outputnya disini kaki kanan itu masih sama dengan yang 7915 di outputnya di kaki kanan teman-teman ya jadi seperti ini ini adalah outputnya teman-teman ini sebenarnya tahapan ini sudah kelar sudah selesai hanya tinggal dihubungkan dengan trafo aja teman-teman ya jadi ini sudah selesai ini ini bisa di supply sampai 18V nanti outputnya dia akan keluar yaitu 15V teman-teman ya jadi seperti ini teman-teman bisa lihat ya ini sorry teman-teman ya memang kurang rapi ya teman-teman ini hanya untuk contoh aja cara bikinnya yang pasti ini teman-teman paham nanti mau dirapikan mau dikasih PCB silahkan ya teman-teman ya ini hanya cara bikinnya seperti ini teman-teman ya ini sudah selesai lah teman-teman ya ini adalah ini tinggal hanya menjabungkan ke trafo disini adalah untuk outputnya teman-teman ini untuk output negatif sedangkan ini untuk positif sedangkan yang tengah adalah untuk CT nya teman-teman ya nah tahapan ini kan sudah selesai kita bisa langsung hubungkan ke trafo aja teman-teman ya jadi teman-teman ya ini adalah tahap proses penyambungan sama trafo sudah selesai teman-teman ini sekaligus saya kasih lampu untuk mengetahui bahwa teman-teman bisa tahu ya apakah tanung perakitan saya ini berhasil atau tidak ada salah teman-teman jadi saya kasih lampu light ya karena ini 15 volt ini agak cukup gede teman-teman dayanya ya untuk power supply simetri sendiri teman-teman akan saya jelaskan kembali teman-teman agar supaya teman-teman paham betul teman-teman ya disini teman-teman ya disini teman-teman yang negatif yang ini adalah untuk 7.9.15 groundnya itu di kaki kiri teman-teman ingat teman-teman ya untuk 7.9.15 groundnya itu di kaki kiri sedangkan untuk 7.8.15 groundnya di kaki tengah 7.8.15 groundnya itu di kaki tengah teman-teman ya sedangkan untuk inputnya itu di 7.8.15 untuk kaki inputnya 7.8.15 itu di kaki kiri terus outputnya di kaki kanan sama outputnya sama 7.8.15 sama 7.19 itu sama yaitu di kaki kanan teman-teman untuk outputnya sama untuk outputnya sama-sama teman-teman ya perbedaannya hanya di ground sama input aja kalau di 7.9.15 groundnya di kiri sedangkan 7.8.15 di kaki tengah maka ini akan dijadikan satu terus dihubungkan ke elko sini yang menuju CT teman-teman ya yang menuju CT teman-teman ya jadi ini sudah saya hubungkan teman-teman bisa langsung pakai untuk power supply non-supply simetris entah itu untuk mengontrol ataupun yang intinya yang menggunakan simetris teman-teman ya oke ini sudah saya hubungkan teman-teman dengan trafo ya jadi trafonya ini sama saya menggunakan trafo 2 ampere teman-teman bisa lihat 15 volt ya eh 18 volt teman-teman maka nanti outputnya juga akan outputnya nanti ada outputnya ada 15 volt juga teman-teman ya nah oke teman-teman ini saya akan tas aja ya teman-teman ya jadi akan saya colokan teman-teman bisa lihat lampu indikatornya ya ya maka lampunya udah menyala teman-teman nah ya menandakan bahwa kalau misalkan gagal maka lampu ini tidak akan menyala teman-teman kita lihat ya kita tes apakah ter kalau misalkan ada kesalahan atau mungkin mati ya TIP nya mati pasti ini langsung panas langsung panas teman-teman ya dan ini panas dan ini tidak ada ya tidak ada panas jadi hangat juga enggak ada ya teman-teman jadi nah tempat itu teman-teman ini tebal di teman-teman lampunya ya lampunya terang sekali ya di sini saya menggunakan air ya resistor maka kalau lampu tidak dikasih resistor maka dia langsung mati langsung putus nah seperti itu ini sudah menyala teman-teman ya kita akan tes sampai beberapa menit kira-kira apakah terjadi kalau misalkan terjadi kesalahan maka maka teman-teman intinya lampu ini pasti saya pastikan dia tidak akan menyala karena pas dah udah rusak ya kalau misalkan kesalahan sedikit udah rusak teman-teman ya jadi ini sudah selesai cuma hangat tapi sekecil temen-teman seperti ini teman-teman sudah menyala ya lampunya sudah menyala udah terang artinya sebenarnya kalau teman-teman mau beli ya mungkin mungkin lebih praktis kalau teman-teman yang pemula yang masih mungkin masih bingung ya dengan apa ya dengan cara bikinnya mungkin teman-teman bisa beli aja power supply simetris ya harganya tidak terlalu mahal ada yang mahal ada yang murah kalau yang saya beli itu memang harganya agak teman-teman karena itu form mixer dia tuh menggunakan menggunakan TIP juga teman-teman saya tunjukkan dulu ya yang saya beli jika teman-teman mau membeli yang yang seperti ini ini pasti harganya agak mahal karena dia menggunakan dua ya menggunakan dua TIP yang itu TIP tiga tiga tipe tiga satu sama tiga dua sebenarnya fungsi dari tipe tiga satu tiga dua teman-teman saya jelaskan ini yang saya beli ya ini dari CKC produknya ini yang tiga satu tiga dua ini dari bebannya teman-teman dia tidak beban untuk arusnya maka ini disini hanya penyetabilnya yang tujuh yang tujuh ini T15 yang tujuh 815 ini adalah penyetabilnya aja jadi ini panasnya disini ini bisa diganti dengan TIP 3055 sama 295 itu bisa diganti teman-teman ya jadi karena memang untuk mixer itu kan dia akan memberikan supply tidak cuma satu kit ya beberapa kit maka apabila dibubankan disini saja makanya panas bisa aja rentan mati makanya dikasihlah TIP tiga satu tiga dua agar supaya beban part berbeban arus itu di diarahkan kesini ya dilimpahkan kesini loh maksudnya teman-teman ya jadi sini bebannya panasnya disini mungkin hanya hangat gitu aja panasnya disini paling panas disini teman-teman ini bisa diganti dengan TIP 3055 sama 295 kalau teman-teman mau mau beli ini silahkan ya aja ya di toko online banyak ya ini menurut saya yang paling lengkap ya teman-teman ada simetris ada dan di non simetris juga ada teman-teman ya aja nah lebih praktis dan lebih simpel tinggal pakai gitu aja kalau mungkin teman-teman mungkin masih cara merakitnya power HP simetris dengan TIP 7815 atau mungkin 7812 teman-teman ya jadi memang mungkin untuk kalau untuk pemula mungkin ya masih masih mungkin masih apa ya bingung ya teman-temannya jadi mungkin teman-teman di popor HP simetri aja yang biasa aja aja itu harganya murah teman-teman ya ada yang dibawah Rp20.000 ada yang dibawah Rp25 teman-teman ya saya tes ini dari tadi ya panas apa enggak teman-teman hangat aja jadi nah ini teman-teman seperti ini proses kita bikinnya teman-teman ya jadi nah oke teman-teman itu saja yang mungkin cara bikin pola sapri simetris dengan transistor 7815 sama 719 mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman bisa ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati